kemudian bukanya sangat besar jauh malah lebih besar dibandingkan settingan saya sebelumnya nih sobat mancing ini ditekan biasa ya jadi ini gabungan antara tutorial saya sebelumnya yaitu double hook dilengkungkan kemudian timahnya digepengkan nah kalau ini enggak halo sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel wakfishing adventure kali ini saya akan mentutorialkan lagi tentang cara setting hook supaya enggak mudah mocel oke seperti biasa kita akan siapkan bahan-bahannya dulu untuk setting hook soprog kali ini seperti biasa kita siapkan dulu sebuah bodi soprog ukuran 3 cm ya ini actionnya underwater sobat mancing tapi kalau sobat mancing enggak ada yang top water juga boleh kemudian kita siapkan satu buah double hook yang sudah saya modifikasi nih yang sudah saya lengkungkan kalau sobat mancing mau tahu cara melengkungkannya mau lihat tutorialnya ada di video saya sebelumnya kemudian seperti biasa ada kelengkapan seperti kawat rolling swivel split ring dan blade disini saya menggunakan kawat tembaga ya untuk menahan perangkat bagian blade ini rolling swivel menggunakan rolling swivel nomor 8 split ring 4,5 cm 4,5 mili maksudnya kemudian blade menggunakan blade 1,5 mili 1,5 cm setelah itu rolling swivel bagian depan sobat mancing kemudian selang bakar atau hatch ring nah kita pasang dulu bagian double hooknya sobat mancing seperti biasa kita masukkan dulu rolling swivel kemudian kita kasih perangkat bagian blade kemudian kita kasih selang bakar sobat mancing seperti ini nah jadinya seperti ini sobat mancing jadinya seperti ini mungkin ada yang bertanya sobat mancing kenapa aku gak dikasih timah dulu nah disinilah perbedaan settingan saya kali ini sobat mancing kita gak akan pasang timah di double hook tapi kita akan pasang timahnya di body untuk apa supaya bukaan hook ini jadi lebih besar lagi sobat mancing untuk memasang timah di body itu diperlukan timah yang khusus memang dipasang untuk di body soprog sobat mancing timahnya seperti ini nih timahnya seperti ini sobat mancing kenapa timahnya beda karena ini memang khusus untuk timah yang dipasang di body soprog untuk pertanyaan beli dimana dapatnya dari mana saya dapatkan dari sebuah toko alat pancing di online shop sobat mancing bisa lihat di deskripsi tokonya supaya mendapatkan timah seperti ini oke seperti ini sobat mancing kemudian timah ini akan kita pasangkan di body soprog yaitu di lubang yang biasa tempat kita memasukkan double hook biasanya kan seperti ini nih nih biasanya kan masuk kesini nah tapi ini gak dia kita sobekan disini sobat mancing nah kita sobekan disini kira-kira setengah senti di depan lubang biasa kita memasukkan double hook tersebut kira-kira setengah senti aja ya disobek nah timah ini timah ini kemudian kita potong sobat mancing kita potong segitiga supaya dia masuk ke antara double hook ini jadi dipotong segitiga di bagian sini nah nah kira-kira setelah dipotong nanti bentuk timahnya jadi seperti ini sobat mancing nah seperti ini dia bagian segitiga satu sisinya yang satu sisinya lagi itu tetap tetap bundar ya jadi segitiga ini perhatikan terus videonya supaya paham sobat mancing kemudian timah yang sudah kita potong jadi segitiga ini kita masukkan ke dalam lubang ini sobat mancing dengan posisi lancip menuju ke depan mengarah ke depan sofrok ya seperti ini ya nah seperti ini sobat mancing kita masukkan dulu nah setelah dimasukkan dia jadinya akan seperti ini sobat mancing nih sobekannya terlihat di bagian depan ya sobekan ini fungsinya untuk memasukkan double hook kita tadi sobat mancing jadi lubang double hooknya kita pindah ini double hooknya sobat mancing setelah seperti ini ini boleh kita lem bagian timah ini boleh kita lem tipis-tipis aja di bagian ini di bagian di bagian pinggir-pinggiran ini supaya dia gak gak goyang-goyang ya boleh kita lem disini nah kemudian kita pasang double hook yang sudah kita rangkai tadi nih ini double hooknya gak pake timah ya headstring atau selang bakar ini fungsinya hanya untuk menahan rolling sweeper bagian depan supaya gak keluar dan menahan bagian rolling sweeper belakang atau blit belakang supaya gak lepas ya supaya lebih gampang kemudian kita rangkai sobat mancing untuk merangkainya sendiri seperti biasa boleh pake jarum dan benang boleh pake kawat tergantung gampangnya sobat mancing sendiri nah seperti ini sobat mancing seperti ini jadinya jadi kenapa jadi kenapa jadi kenapa timah tadi harus dipotong segitiga harus dipotong segitiga sobat mancing yang bagian sisi sisi lainnya itu karena untuk ini supaya ini supaya dia masuk diantara double hook ini jadi kalau bunder kan dia gak masuk nih nyangkut ini nyangkut seperti ini kan karena dia biar bisa masuk seperti ini sobat mancing dan gak mengganggu double hook jadi kalau untuk settingan seperti ini ini harus pertama harus cari timahnya dulu ya harus beli kalau setahu saya di online shop itu ada tokonya ini cuma satu ya toko yang saya tuliskan di deskripsi video ini ya cuma satu itu kemudian bukanya sangat besar jauh malah lebih besar dibandingkan settingan saya sebelumnya nih sobat mancing ini ditekan biasa ya jadi ini gabungan antara tutorial saya sebelumnya yaitu double hook dilengkungkan kemudian timahnya digepengkan nah kalau ini gak udah double hooknya dilengkungkan timahnya ditaruh di luar jadi gak bakalan mengganjel pada double hook sobat mancing sama sekali gak bakalan mengganjel nih sobat mancing kemudian bagian rolling swivel atau blade bagian belakang ini relatif agak lebih dekat ke bodi jadi untuk sambaran ikan predator atau ikan gabus yang mau nyamber umpan ini kan biasanya kita suka mocel karena dia nyamber ini nyamber bagian blade ini karena blade nya kejauhan disini nah kalau kita posisinya lebih dekat sini ada beberapa persen bertambah kemungkinan untuk langsung dia menelan umpan ini sobat mancing seperti ini keren jadi kalau ada sobat mancing yang belum paham mau tanya-tanya silahkan tanyakan di kolom deskripsi ya eh kolom deskripsi lagi kolom komentar ini jadinya seperti ini sobat mancing jadi bukaannya super besar oke lah kalau gitu cukup ya gampang buatnya gak sulit-sulit amat nih oke sampai disini tutorial saya untuk cara setting umpan softrock dengan tidak menggunakan timah di bagian double hook semoga video ini bermanfaat jangan lupa sekali lagi like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini lebih berkembang lebih bermanfaat lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati